Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kalian pernah mendengar istilah equity crowdfunding? Akhir-akhir ini sedang ngehip banget loh Pada dasarnya, konsep equity crowdfunding sama dengan konsep pasar saham Namun, jika suatu perusahaan ingin melantai di pursa saham harus memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar Maka berbeda dengan di equity crowdfunding Syaratnya lebih ringan, sehingga cocok untuk UMKM Dan memang, equity crowdfunding sasarannya adalah untuk membantu UMKM yang seringkali kesusahan mendapatkan pembiayaan Malaysia adalah salah satu negara berkembang pertama dan negara ASEAN pertama yang mendukung perkembangan equity crowdfunding secara serius Bentuk dukungan tersebut adalah dengan membuat aturan hukum khusus terkait equity crowdfunding Pada tanggal 11 Desember 2015, regulator sekuritas Malaysia atau biasa disebut dengan Securities Commission mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang secara istilah disebut sebagai Guidelines on Recognized Market Di dalam peraturan itu, juga diatur tentang equity crowdfunding Sedangkan di Indonesia, aturan tentang equity crowdfunding muncul pada tahun 2018 yaitu tepatnya diatur dalam peraturan OJK no.37 tahun 2018 yang sekarang baru saja diperbarui menjadi peraturan OJK no.57 tahun 2020 Di Indonesia, istilah equity crowdfunding telah dirubah menjadi Securities Crowdfunding Berdasarkan data dari CapitalMarketMalaysia.com Sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini terdapat 10 operator equity crowdfunding di Malaysia Dan berikut adalah nama-nama operator equity crowdfunding di Malaysia Dari 10 operator equity crowdfunding tersebut terdapat 203 penerbit yang sukses mendapatkan pendanaan Penerbit itu maksudnya UMKM-nya ya Sedangkan di Indonesia, baru ada 5 operator Securities Crowdfunding yaitu Dana Saham, Santara, Bisher, Crowddana, dan LenX Dari 5 operator Securities Crowdfunding tersebut Terdapat 164 penerbit yang turut serta dalam aktivitas operator tersebut Berdasarkan data dari Securities Malaysia Sampai dengan Juni 2021 Dana yang terkumpul oleh equity crowdfunding di Malaysia berjumlah Rp294,21 miliar Ringgit Malaysia Atau jika dirupiahkan, kira-kira sebesar lebih dari Rp1 triliun Sebagai perbandingan, data dari kontan.co.id Total dana equity crowdfunding di Indonesia Sampai dengan Juni 2021 Sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar Rp273 miliar Itulah sedikit gambaran kondisi equity crowdfunding di Malaysia dan Indonesia Equity crowdfunding adalah suatu peluang yang sangat cerah Baik bagi UMKM sebagai penerbit maupun masyarakat umum sebagai investor Dan bagi para mahasiswa atau akademisi Masih banyak hal yang bisa diteliti dari isu equity atau Securities Crowdfunding Baik sekian video pada kesempatan kali ini Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb